Saudara Rencana Sambo memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf terbongkar di persidangan. Namun keduanya membantah hadiah itu sebagai uang tutup mulut. Melawan tuntutan jaksa, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf meminta bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Apa sebenarnya peran Kuat dan Riki dalam kasus ini? Berikut ulasannya bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Ada perasaan bersalah ya? Kalau dibilang bersalah, saya ingin mengatakan kalau menyesal juga seperti ini. Sali ya? Biar ya. Saudara merasa bersalah. Kalau bersalah, saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana. Tapi kalau sedih menyesal, ialah. Apalagi ke keluarga, maaf aku. Apapun itu, disuakan kenal saya. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yoshoa, ada dua nama lagi di luar nama-nama yang sering kita dengar. Tetapi dianggap jaksa penutup umum juga memiliki peran dalam kematian Yoshoa Kutabarat. Yang pertama, Kuat Ma'ruf. Yang kedua adalah Riki Rizal. Apa perannya saya akan gambarkan kepada Anda peristiwa di Magelang? Yang pertama, yang saya akan jelaskan adalah Kuat Ma'ruf. Kuat mengaku bersaksi di depan Majelis Hakim bahwa melihat Yoshoa Kutabarat sempat beberapa kali wira-wiri naik turun tangga. Merasa curiga, tapi tak banyak yang dilakukan. Kuat membiarkan hal itu sampai akhirnya dia mendengar teriakan dari asisten rumah tangga yang lain, Susi. Saat dipanggil oleh Susi, yang dilakukan oleh Kuat adalah naik ke atas, membopong Putri Chandrawati, masuk ke dalam kamar. Ada hal yang disampaikan Kuat, jangan sampai ada duri di keluarga kita. Setelah itu, Kuat turun dan yang dilakukan adalah mengambil pisau yang ada di dapur lalu mengejar Yoshoa Kutabarat. Tak banyak yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf apa yang menyebabkan Kuat Ma'ruf ingin mengambil pisau tersebut. Dan juga mengejar Yoshoa Kutabarat. Mendengar ada keributan di lantai 1, Putri Chandrawati yang saat itu berada di lantai 2 di dalam kamarnya, langsung menelpon Eliezer dan juga Riki Rizal, meminta agar keduanya cepat kembali ke rumah. Tetapi saat Riki Rizal sampai di kediaman, Putri Chandrawati yang ada di Magelang, peristiwa kejar-kejaran antara Kuat Ma'ruf dan juga Yoshoa Kutabarat sudah selesai. Riki mengaku sempat mengecek di mana pisau yang dibawa oleh Kuat itu berada. Melihat pisau sudah kembali ke dapur, yang dilakukan oleh Riki Rizal adalah mengamankan senjata milik Yoshoa Kutabarat. Setelah mengamankan senjata yang dilakukan, Riki adalah bertemu dengan Putri Chandrawati. Kemudian yang disampaikan adalah permintaan untuk memanggil Yoshoa Kutabarat. Mencari Yoshoa berada di dalam rumah, Riki mengaku tak bisa menemukan Yoshoa Kutabarat. Sampai akhirnya menyadari bahwa Brigadir J atau Yoshoa Kutabarat berada di garasi tetangganya. Berbincang sebentar, membujuk Yoshoa untuk mau bertemu dengan Putri Chandrawati. Akhirnya Yoshoa mau menemui Putri Chandrawati. Bersama-sama naik ke lantai dua menemui Putri Chandrawati, hanya Yoshoa Kutabarat yang masuk ke dalam kamar. Riki saat itu berjaga di area depan, yang kemudian didengar oleh Riki memang hanya sayup-sayup suara saja. Bahkan dalam keterangannya pada saat proses persidangan berlangsung, Riki mengaku tak yakin apa yang dibicarakan oleh keduanya. Singkat cerita, rombongan yang di dalamnya ada Kuat Maruf dan juga Riki Rizal berangkat menuju ke Jakarta. Yang ditulis oleh jasa penuntut umum dalam tuntutan, baik itu untuk Riki Rizal dan juga Kuat Maruf adalah keduanya dinilai itu terlibat dalam skenario. Meskipun Riki Rizal menolak untuk menembak, Kuat Maruf tak melakukan apa-apa hanya mengawasi saja dan menutup beberapa pintu dan juga jendela yang ada di durian tiga. Tetapi menurut jaksa penuntut umum, skenario sebetulnya sudah ada sejak berada di Magelang. Riki Rizal yang mengamankan senjata Kuat Maruf yang membawa pisau, ini memperberat dan juga merugikan keduanya. Baik Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ditutup pidana selama delapan tahun pidana penjara sama dengan Putri Chandrawati, lebih rendah dari Richard Eliezer. Keduanya sudah menyampaikan nota pembelaan bahwa merasa bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali dengan skenario yang ada. Tetapi lagi-lagi, keputusan ada di Majelis Hakim. Apakah Majelis Hakim akan berpihak pada jaksa penuntut umum dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum atau justru jaksa penuntut umum punya penilaian yang berbeda. Kita nantikan bagaimana keputusannya pada pekan depan.